Pedang Pelangi Jili tempat puluh lima. Sebetulnya dendam sakit hati apa sih yang terjalin antara mereka denganmu? Mengapa mereka harus menotok jalan darahmu dengan ilmu Inji Yucheng Hiat kemudian menusukan pula jarum Imhek Jiam ke dalam tubuhmu? Kemudian setelah berhenti dengan wajah penuh emosi dia berkata lagi. Tapi beginipun ada baiknya juga, setelah mengetahui bahwa dia adalah wakil congkoan dari lelucusan, besok kita naik ke bukit lelucusan, akan kutegur perempuan si Sim itu, mengapa dia menyuruh wakil congkoannya mendatangi kuil cuiman di tengah malam buta. Sekalipun kau ke situ juga percuma, andai kata Sim Hujin mencari orang lain yang dilakukan sebagai wakil congkoannya, kau sendiri toh tidak mengetahui secara pasti. Hei, hei Giyok yang segera mendengus dingin. HMM, aku toh bukan seorang bocah kecil berusia tiga tahun, masa dia bisa membohongi aku? Siapa sih Sim Hujin itu tiba-tiba siang Xiaon pura-pura bertanya. Dia adalah ibu tiriku. Lalu siapakah kakak seperguruan dari Sim Hujin? Entahlah, itulah sebabnya aku hendak berkunjung sendiri. Ke bukit lelucusan serta melakukan penyelidikan hingga jelas. Enci Giyok yang, apakah kau sudah mengetahui identitas serta asal usul mereka? Hei Giyok yang segera menggeleng. Aku belum tahu, perempuan si Sim itu licik dan pandai sekali. Aku rasa ayah sendiri pun belum tentu mengetahui asal usul mereka secara jelas. Ah ah ah, belum tentu begitu. Menurut hasil pengamatanku, M.P. Hei E pasti mengetahui asal usul mereka, hanya saja dia enggan mengatakannya kepada kita. Aku rasa andai kata nenek berbaju hitam yang datang pada malam ini adalah wakil Chong Kuan dari Bukit Lelucusan. Maka, orang yang telah menancapkan jarum Im Hek Ciam ke tubuh Huan Cuim pasti bukan orang tersebut ucap siang siowun. Atas dasar apa kau berkata begitu? Im Hek Ciam adalah semacam ilmu lihai dari golongan susat. Bila toh si nenek berbaju hitam itu mengerti ilmu Im Hek Ciam mengapa tidak ia pergunakan kepandayan tersebut di atas terkepung oleh kita tadi? Hei E Giok yang segera manggut-manggut. Betul juga perkataan ini, dalam keadaan terdesak tadi seharusnya dia sudah menggunakan ilmu Im Hek Ciam tersebut untuk mempertahankan diri, atau paling tidak Ciu Guat, Ciu Kui dan Cigiok bertiga pasti akan terluka di tangannya. Siang siowun segera mencibirkan bibirnya sambil berseru, huuh, apa sih hebatnya ilmu Im Hek Ciam yang merupakan kepandayan dari golongan susat itu. Tak nanti kepandayan itu bisa melukai Ciciku tanpa sadar ia telah membuka rahasia. Hei E Giok yang segera memandang sekejap ke arahnya sambil bertanya. Adiku, siapa si Cicimu itu? Sadar kalau telah terlanjur bicara, siang siowun jadi jengah sendiri, lagi pula perkataan yang sudah terlanjur diutarakan tak mungkin bisa ditarik kembali, maka segera katanya lagi. Aku pun tak berniat membohongimu lagi, Ciciku bernama siang siun. Kapan kau pernah membohongi aku tanya Hei E Giok yang semakin keheranan apapula sangkut pautnya dengan cicimu? Tentu saja ada jawab siang siowun setelah mengerling sekejap ke arah huan cuim, Ciciku tak lain adalah Cigiok. Oha, diam-diam huan cuim berseru tertahan, ternyata Cigiok adalah ncinya. Sementara itu Hei E Giok yang pun merasa agak tercengang atas kejadian tersebut, hal ini sama sekali di luar dugaannya, ia segera bereru lagi, mengapa cimu bisa berada di dalam benteng keluarga Hei E. Aai, panjang sekali untuk diceritakan. Kemudian setelah memandang sekejap ke arah huan cuim dan Hei E Giok yang sambil tertawa, siang siowun berkata lebih jauh. Asal kalian berjanji akan merahasiakan persoalan ini, tentu akanku beritahukan kepada kalian berdua. Aku janji rahasia ini tak bakal bocor seru huan cuim tanpa berpikir panjang. Adik kecil, tak usah jual mahal lagi seru Hei E Giok yang pula, tak usah khawatir, tak bakal kuceritakan rahasia ini kepada orang lain. Sesungguhnya ayahku adalah siang hon hui, ketua hoa sanpei sekarang kata siang siowun kemudian. Tak pelak lagi huan cuim segera dibuat tertegun sehabis mendengar perkataan itu, dia tak mengira kalau Cie Giok sebetulnya adalah putri sulung empek siang. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ah ah ah, tak salah lagi, bukakah sewaktu akan berangkat ke Kim Leng tempoh hari, Cie Giok telah menitip sepucuk surat untuk empek siang. Siang hon hui, ketua hoa sanpei adalah seorang tokoh persilatan yang amat termasuhur di antara sembilan partai. Besar, tentu saja Hei E Giok yang pernah mendengar nama tersebut orang, tanpa terasa dia pun dibuat tertegun. Adik kecil serunya kemudian, ternyata kau adalah putri kesayangan siang ciang bunjin, ah ah ah, cicimu. Ia memutar biji matanya yang jeli sekejap lalu terusnya dengan nada curiga. Sebagai putri siang ciang bunjin, mengapa ia bisa menjadi seorang dayang di benteng kami? Persoalan ini pun merupakan masalah yang ingin diketahui oleh Wan Chu Im, maka tanpa terasa sorot meti mereka berdua bersama-sama dialihkan ke wajah siang siao un. Cici huu bisa menjadi dayang di sini, karena dia hendak menyelidiki jejak Im Hei Ciam tersebut. Menyelidiki Im Hei Ciam Hei E Giok yang semakin keheranan, kalau begitu kalian pun sudah mengetahui kalau antara Im Hei Ciam dengan perempuan sisim itu sebetulnya mempunyai hubungan yang sangat terat. Soal itu sih aku sendiri kurang jelas siang siao un menggeleng, aku hanya tahu ibuku telah tewas di ujung jarum Im Hei Ciam yang jahat dan teramat keji itu. Sekali lagi Hei E Giok yang dibuat tertegun oleh perkataan tersebut, segera tanyanya. Jadi bibi pun tewas oleh jarum Im Hei Ciam. Siang siao un manggut-manggut tak tahan matanya menjadi merah dan segera katanya lagi. Benar, peristiwa ini berlangsung pada 10 tahun berselang, waktu itu ibu sedang mengajak kakak dan adik kami berdua dalam perjalanan menuju ke kuil yang subyo di Bukit Long Lemsan. Tiba-tiba saja ibu merasa hatinya sakit lalu roboh terjengkang ke atas tanah, hanya di dalam setengah jam saja beliau telah pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Berubah hebat paras muka Hei E Giok yang setelah mendengar penuturan itu, dia menggertak giginya kencang-kencang lalu mengangguk. Ya, keadaannya persis seperti ibuku mati. Terdengar siang siao un berkata lebih jauh. Kemudian ayah mendapat kabar dan segera menyusul datang, ketika diperiksa dengan seksama, diketahui ada sebutir tanda hijau kehitam-hitaman di dada ibuku, konon gejala kematian semacam itu merupakan tanda khas dari ilmu Imhek Jui Simklan yang merupakan ilmu jahat andalan Tai Imkau di masa lalu. Tai Imkau seru Hei E Giok yang dengan perasaan terkejut bercampur keheranan. Siang siao un tidak menanggapi dia berkata lebih jauh kemudian setelah ayah melakukan penyelidikan dengan seksama, baru diketahui di saat ibu menemui ajalnya waktu. Itu, di sekitar kuil yang subio sama sekali tiada jago persilatan yang kebetulan lewat di situ, hanya pada saat yang sama ada setasang kakak beradik dari keluarga Simbiang bersembah yang juga di dalam kuilnya Oye Ubio, katanya setelah sembah yang di kuil, adiknya akan menikah jauh ke Wylem. Ah ah ah, ternyata memang mereka seru Hei E Giok yang sambil menggertak giginya, jadi disebabkan persoalan inilah, ayahmu baru mengutus kakakmu datang kemari? Tidak, kedatangan Cici ke benteng keluarga Hei E baru berlangsung satu tahun berselang. Setelah berhenti sejenak, Siang siao un berkata lebih lanjut. Titik 2. Tak kalah mendengar berita tersebut, ayah segera merasakan hatinya tergerak sebab kebetulan sekali ketua Tai Im Kau waktu itu memang berasal dari Marga Sim. Mungkin ada sangkut pautnya dengan perempuan Si Sim itu cepat-cepat Hei E Giok yang bertanya. Wah ah, kalau soal itu sih aku kurang tahu ucap Siang siao un. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia pun berkata lebih jauh. Berhubungan ayahku merasa peristiwa ini berlangsung amat tepat dan kebetulan sekali waktunya, maka ia bertekad akan melakukan penyelidikan sampai tuntas. Bagaimana dengan hasil penyelidikan ayahmu? Apakah telah diperoleh sesuatu petunjuk? Tak heran kalau dia menaruh perhatian khusus atas persoalan ini karena peristiwa itu memang mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan kematian ibunya. Siang siao un berkata lebih jauh. Menurut hasil penyelidikan ayahku dijumpai bahwa Sim hujin yang menjadi istri kedua ayahmu ini memiliki identitas yang sangat ruwet. Mendadak ia tutup mulut dan tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Oh adikku, katakanlah segera sungguh membuat hatiku sangat gelisah, ucap He E Giok Yang. Menurut hasil penyelidikan ayahku, ayahmu berkenalan dengan Sim hujin ketika mereka berpesiar dengan perahu di sungai Chen Hoaiho. Sekali lagi paras muka He E Giok yang berubah sangat hebat, katanya kemudian dengan suara dingin. HMM sejak semula aku sudah tahu bahwa ia berasal dari keluarga yang tak berpes. Tapi dalam penyelidikan atas asal usul yang menyangkut dua bersaudara Sim itu, ayahku menjumpai kesulitan, ada yang bilang dia adalah seorang gadis yang berasal dari bawah bukit Tai Paksan, ada pula yang mengatakan dia adalah putri seseorang di wilayah Kang Lem. Tapi sewaktu diselidiki lebih jauh ditemukan juga bahwa dia adalah seorang pelacur murahan dari dunia persilatan, sebentar lagi berubah jadi pelacur yang sering beroperasi di sungai Chen Hoaiho. Aneh benar, mengapa dia bisa mempunyai identitas begitu banyak? Sepanjang saat ayahku melakukan penyelidikan atas identitas keluarga Sim, sudah dua kali beliau menghadapi serangan yang luar biasa. Ancaman tersebut datangnya amat tiba-tiba dan menggunakan care yang paling keji, sudah jelas penyerangnya adalah seorang tokoh silat yang berilmu tinggi. Namun kedua serangan tersebut semuanya gagal tapi mereka pun selalu berhasil melarikan diri menurut perasaan ayah besar. Kemungkinan mereka punya hubungan yang erat dengan dua bersaudara Sim, atau paling tidak tindakan yang dilakukan ayahku telah menimbulkan perasaan tak tenang di hati mereka. Bagaimana selanjutnya tanya Giyok yang dengan perasaan tak sabar? Tapi sejak Sim Hujin kawin dengan ayahmu, ia tak pernah munculkan diri kembali di dalam deunia persilatan, bahkan kabar berita tentang kakaknya juga lenyap tak berbekas, tak seorang pun yang mengetahui kabar beritanya lagi, kemudian sesudah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh. Menurut dugaan ayah, besar kemungkinan kakak beradik dua orang itu menyembunyikan diri di dalam benteng keluarga he-he, tapi karena sulit buat orang luar untuk penyelidikan, maka terpaksa Cici dikirim kemari dengan nama samaran Cigiok. Tujuannya tak lain adalah untuk menyelidiki persoalan tersebut. Adik kecil, terima kasih banyak atas kesediaanmu untuk berbicara sejujurnya kepadaku seru Giyok yang kemudian. Lalu setelah berhenti sejenak sambil menggertak giginya kencang-kencang ia berkata lebih jauh. Ibuku tewas juga di Uyung Imhek Ciam itu berarti kita mempunyai musuh yang sama, mari kita bersama-sama berjuang untuk balas dendam kepada perempuan Sisim itu. Kalau begitu nasibku masih terhitung mujur sekali seru Hwan Cu Im kemudian, karena dia hanya menotok beberapa buah jalan darahku dengan ilmu Imhek Ciam dan tidak sampai merenggut nyawaku, coba kalau ia membunuhku dengan jarum Imhek Ciam, wah, tragis sekali, habis anak untuk membalasan dendam bagiku pun tidak kupunyai. Siang Siao Un segera tertawa cekikikan sambil menggoda, Idieh, kau benar-benar tak tahu malu, kawin saja belum. Sudah pingin punya anak. Merah padam selembar wajah Hwan Cu Im sehabis mendengar perkataan itu, demikian juga dengan Hei E. Giyok Yang, pikirnya pipinya bersemu merah dan gerak-geriknya menjadi tersipu-sipu. Jigiyok Yang cerdik segera melumerkan suasana yang serbarikuh itu sambil berseru, Nona, perlukah ku undang datang Enci Cigiyok? Perkataan itu segera menyadarkan kembali Hei E. Giyok Yang, cepat-cepat dia mengangguk dan berseru dengan gembira. Bagus-bagus sekali, cepatlah pergi, malam ini kita harus berunding dengan sebaik-baiknya, kita harus menyusun rencana yang masak sebelum berangkat ke Bukit Lucusan bersama-sama. Cepat-cepat Jigiyok berlalu dari situ. E. E. Giyok tunggu sebentar mendadak Hopopo berseru keras. Kemudian sambil berpaling katanya, Nona, sekarang sudah larut malam, lebih baik kita undang besok saja. Tidak. Jigiyok, pergilah sekarang juga seru Giyok yang sambil mengulapkan tangannya berulang kali, apa yang mesti kita khawatirkan? Biar tengah malam pun bukan masalah, kita harus merundingkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya sebelum pergi tidur. Jigiyok segera mengiakan, kemudian membalikan badan dan cepat-cepat mengundurkan diri dari situ. Adik cuim kata Giyok yang kembali, lebih baik kita duduk-duduk di luar saja, ciu-guat, pergilah masak air dan siapkan sepocu air teh, sehingga bila nonasya yang telah datang nanti, kita dapat minum teh sambil merundingkan persoalan ini. Semua orang segera beranjak dari tempat duduknya dan pindah ke ruang tamu. Hei-hei Giyok yang segera berpaling ke arah ciu-gui dan katanya lagi, ciu-gui, lebih baik kau berdiri di luar saja, perhatikan kalau ada orang menyadap pembicaraan kami, cuma kau mesti berhati-hati kali ini jangan sampai dipecundangi orang lagi. Merah padam selembar wajah ciu-gui sahutnya segera. Tidak nanti nona, Buddha akan tingkatkan kewaspadaan. Selesai berkata, ia menyiapkan pedang pendeknya kemudian melangkah keluar dari ruangan tak selang. Berapa saat kemudian Giyok telah muncul kembali bersama siang ciun. Hei-hei Giyok yang segera bangkit berdiri, katanya sambil tertawa. Cici siang pandai betul kau menipu kami semua rikuh rasanya hatiku karena, selama beberapa hari belakangan ini aku bersikap kurang hormat kepadamu, padahal kau adalah putri siang ciang bunjin yang terhormat. Siang ciun segera melotot sekejap ke arah siang siau un, kemudian katanya. Siau un, pasti kau yang banyak mulut dengan membocorkan rahasiaku ini kepada nona lalu sambil berpaling ke arah Hei-hei Giyok yang katanya pula sambil tertawa. Titik dua maafkanlah nona, siau muai terpaksa harus berbuat begitu. Hei-hei Giyok yang segera menggenggam tangannya rat-rat dan berseru lagi sambil tertawa. Harap cici jangan berkata begitu, kita mempunyai musuh yang sama, lebih baik kita saling menyebut sebagai saudara saja siang ciun segera tertawa manis. Asal cici berkata begitu, tentu adik tak berani membangkang, ucapnya. Hei-hei Giyok yang makin gembira lagi. Hayo kemari, kita saling menyebut usia, coba lihat siapa yang pantas menjadi cici. A-a-a-i, peduli berapapun usia yang bakal kalian sebut, yang pasti selama hidup aku tetap akan menjadi si adik yang terkecil, gerutu siang siau un. Siang ciun segera berpaling seraya berseru, kau memang selamanya tetap seorang budak cilik. Tahun ini aku berusia sembilan belas, dan kau kata Giyok yang selanjutnya. Kalau begitu kau tetap akan menjadi ciciku. Tahun ini aku berusia delapan belas. Dilahirkan pada bulan dua belas, aku enam belas tahun sampung siau un. Wah, kalau begitu aku adalah toa cici seru Giyok yang kegirangan. Yee-ah-ah, dan seperti apa yang dikatakan, aku tetap si adik yang terkecil sampung siau. Pelan-pelan siang ciun melepaskan topeng kulit manusia dari atas wajahnya, kemudian setelah membenahi rambutnya yang kusut berkata sambil tertawa, mulai sekarang aku tak akan menjadi cicik lagi. Ah-ah-ah, rupanya kau mengenakan topeng kulit manusia seru Giyok yang terkejut bercampur keheranan. Wah-ah, bagus benar topengmu itu jimuai, adik kedua, wajahmu nampak jauh lebih cantik tanpa topeng tersebut. Toa cu memang suka menggoda, seru ciun dengan muka bersemu merah. Tidak aku tidak menggoda, perkataanku ini sejujurnya, kalau tak percaya coba bertanyalah kepada adik cuim, bukankah wajahmu kelihatan lebih cantik tanpa topeng itu? Ketiga orang nona itu berusia hampir sebaya, apalagi setelah hubungan mereka bertambah akrab dengan panggilan saudara, boleh dibilang huan cuim sudah tersinkir sama sekali dari pergaulan tersebut. Seorang diri pemuda itu hanya duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Untung ciugwat segera muncul menghidangkan air teh, maka untuk mengisi waktu senggangnya dia mengangkat cawan dan pelan-pelan menghirup air tehnya. Berhadapan dengan Hei E. Giok Yang yang lembut dan anggun, siang ciun yang cantik jelita dan siang siaun yang binal dan masih kekanak-kanakan, hampir saja dia merasakan matanya silau, untuk berapa waktu dia hanya bisa duduk dengan wajah termangu-mangu. Ketika Hei E. Giok Yang menyebut namanya secara tiba-tiba, ia segera tersentak kaget dan melompat bangun dari tempat. Duduknya agak gugup ia berseru, enci Giok Yang, kau memanggil siang ta. Ah ah ah, tidak ada urusan denganmu di sini, cepat-cepat ciun berkata dengan wajah bersemu merah. Ah ah ah, tak mungkin, dengan jelas siang ta mendengar ci-ci Giok Yang memanggil ku. Ciun segera cemberut, katanya sambil tertawa, toat bilang, kau harus memanggil jici kepadaku. Cepat-cepat huwan cuin bangkit berdiri sambil menjura dalam-dalam, ucapnya. Benar, benar, kau memang lebih tua sebulan daripada siaute, sudah sewajarnya kalau siaute memanggil jici kepadamu. Atas panggilan tersebut, tiba-tiba ciun merasa rikuh sendiri, maka dengan wajah bersemu merah segera katanya, huuh, persis seperti seorang kutubuku. Sedangkan siaun berseru sambil bertepuk tangan ke girangan. Hore, malam ini kita sudah menetapkan aturannya, toaci, jici, samko dan aku sumo ai, kau tetap seorang adik kecil di hadapan mereka berdua, hanya aku seorang yang akan memanggilmu samko. Daripada menjadi kakak, mendingan jadi seorang adik sahut huwan cuin ke girangan pula, sebab setelah menjadi adik, Seng Cici tentu akan lebih memperhatikan. Kalau begitu, semua kalian harus memperhatikan aku si adik paling cilik, sampung siaun. Ye-a-a, tentu saja. Dalam pada itu He-e Giok yang telah menyampaikan kepada Seng Ciciun tentang kematian ibunya di ujung Imhek Ciam. Maka kedua orang itu pun segera terlibat dalam pembicaraan yang amat asyik. Melihat itu, siaun segera mengomel. Toaci, Jici, apa sih yang sedang kalian bicarakan SSSTT, jangan ribut dulu seru Chiun Seraya berpaling. Kalau ada urusan lebih baik dibicarkan bersama-sama. Dengan kami, toh kalian berdua tak bisa memecahkan persoalan itu sendirian, mengapa tidak mengajak serta kami berdua? Tunggulah sebentar, asal masalahnya telah diruntingkan tentu akan dibicarakan denganmu, sana, berbinoang-binoanglah dengan Samko. Huhuhuh, toh kau yang senang berbincang-bincang dengan Samko, mengapa bukan yang berbicara dengan Samko Sahut Syaun? Kontan saja selembar pipi Chiun berubah menjadi merah padam, segera bentaknya. Huhuh, bicara sembarang saja, kau nanti. Hei, ee Giok yang cepat-cepat melerai, katanya sambil tertawa. Eii, masa antar saudara sendiri juga ribut-ribut adik kecil, kau tak usah gelisah dulu, duduklah sebentar dan dengarkan perkataanku siang Syaun manggut-manggut dan segera duduk. Hei, ee Giok yang segera berkata, begini urusannya aku dan Cimo Ai telah berunding tadi, besok pagi kita beristirahat seharian penuh, menanti hari sudah malam kita baru akan berangkat ke Bukit Lucusan, tapi kita semua mesti berdandan sebagai pria agar tidak sampai memancing perhatian pihak lawan. Saking girangnya siang Syaun segera meloncat-loncat, katanya dengan gembira. Oh oh, bagus sekali, betul, keberangkatan kita kali ini paling tidak harus menimbulkan kerugian yang cukup besar di pihak mereka. Ah ah ah, mendadak ia seperti teringat akan sesuatu setelah berseru tertahan katanya kepada siang Syaun. Cici, perlukah kita memberi kabar kepada Julo Chiam Pue, aku rasa tidak perlu sahut siang Syaun sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa sih yang kalian memaksudkan Hei-Ei Giok Yang segera bertanya. Oh oh, dia adalah Jucong Kau Tau, urusannya di sini sudah kelewat banyak kita tak usah merepotkan dirinya lagi. Tiba-tiba saja timbul satu perasaan di hati kecil Giok Yang, lah merasa kedatangan Juit Kauai dalam benteng keluarga Hei-Ei pun mempunyai maksud tertentu, seakan-akan terdapat suatu rahasia yang menyelubungi orang-orang itu. Namun ingatan tersebut hanya selintas lewat dengan begitu saja, karena siang Syaun telah mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, maka dia pun merasa rikuh untuk banyak bertanya lagi. Lah sendiri memang dapat merasakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, ayahnya mempunyai banyak rahasia yang tak boleh diketahui orang, bisa jadi hal ini pun menyebabkan timbulannya banyak kesalahpahaman orang lain terhadap ayahnya. Oh 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 oh, siang Syaun yang belum hilang sifat kekanak-kanakannya, begitu mendengar mereka semua akan berperan sebagai lelaki, dia pun segera menirukan langkah lebar seorang pria dan berjalan ke sana kemari sambil ujarnya diiringi suara tertawa cekikikan. Benar-benar menarik, barusan saja saling menyebut sebagai Toa Chi dan Ji Chi, dalam waktu singkat akan berubah lagi menjadi Toa Ko Jiko dan Sam Ko. Hei-hei Giok yang segera berpaling ke arah Huan Chu Im dan bertanya dengan lembut. Adik Chu Im, apakah kau mempunyai sesuatu usul atau pendapat yang lain Huan Chu Im tersenyum? Setelah Cici berdua mengambil keputusan, tentu saja Siaw Teh selain menyatakan setuju, tak akan mempunyai usul lain, hanya saja. Hanya saja kenapa? Sam Ko, bukankah kau mengatakan tak ada usul lain, lantas dari mana pula datangnya perkataan hanya itu selas yang Siaw Un cepat. Kalau toh kau bermaksud tak akan memberitahukan rencana ini kepada MPEG Hei-hei, lebih baik gerak-gerak kita dilakukan dengan sangat rahasia, kalau tidak, belum lagi bukit lucusan tercapai, kita sudah disusul oleh MPEG Hei-hei. Itulah sebabnya kuputuskan akan berangkat besok malam saja, menunggu waktu ayah tahu akan hal ini, paling tidak waktunya sudah kelewat fajar keesokan harinya, waktu mungkin kita sudah sampai dilucusan. Tidak bisa Huan Cu Im segera menggeleng, sekalipun tengah hari lusa kita telah tiba di tempat tujuan toh tak bisa memasuki di siang hari. Yee-haa, benar juga perkataan itu seru Hei-hei Giyok yang sambil manggut-manggut, andai kata kita tak mendatangi bukit lu. Cusan di siang hari, perempuan sisim itu tentu akan meningkatkan kewaspadaannya. Dengan pandangan penuh rasa cinta siang ciun memandang sekejap ke arah pemuda itu, kemudian tanyanya. Lantas apa yang kita lakukan menurut pendapatmu? Menurut pendapat siau terlebih baik kita berputar ke telaga. Angbioh saja dengan begitu lusa malam mungkin kita telah. Sampai di kota Yeeutaisya lalu mencari penginapan untuk beristirahat dan makan kinyang, setelah larut malam kita baru melakukan penyelidikan di bukit tersebut dengan berbuat demikian maka tindakan ini tak akan sampai menimbulkan kecurigaan dan perhatian pihak lucusan. Sambil tersenyum siang ciun segera berpaling katanya. Toh aku, benar juga perkataan itu, bagaimana menurut pendapatmu sekarang? Kalau begitu, kita turuti saja perkataannya itu. Hei-hei Giyok yang segera termenung sejenak kemudian sambil berpaling ke arah Hopopo, kembali katanya. Hopopo kita butuh lima setel pakaian pria coba kau bersama Ciu Buat dan Ciu Kui kerjakan secepatnya. Hopopo tertawa dan manggut-manggut. Soal menyiapkan lima setel pakaian lelaki sih bukan menjadi masalah tapi aku khawatir sekali dengan perjalanan kalian ke bukit lucusan. Andai kata si nenek berbaju hitam yang baru datang tadi benar-benar adalah anak buahnya perempuan sisim itu. Maka setelah kegagalannya pada malam ini, mereka tentu akan berjaga-jaga terhadap pembalasan kita. A-a-a tidak mungkin hei-hei Giyok yang tersenyum bagaimana mungkin ia dapat menduga kalau aku bakal mendatangi bukit lucusan di tengah malam buta? Hopopo, kau tak usah menguatirkan kami. Baik, baik, aku tak akan menguatirkan kalian Hopopo tertawa. Nah, sekarang sudah larut malam, lagi pula Huan Sawya baru bebas dari pengaruh totokan, kalian harus pergi beristirahat dulu. Baiklah Giyok yang segera bangkit berdiri, Jimuai, Samuai, hayo kita tidur bersama di dalam kamarku. Habis berkata dia lantas mengajak Siang Chiyun dan Siang Xiaoyun beranjak pergi dari situ. Hopopo berlalu paling belakang, kepada Huan Cuim segera pesannya. Huan Sawya, beristirahatlah secukup mungkin. Oh, 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 oh. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hopopo telah bangun dari tidurnya, ia segera mengajak Chiyun Guat dan Chiyun Kwi untuk bekerja keras mempersiapkan lima setel pakaian lelaki. Baru saja matahari menyinari atas pelataran, dari pintu gerbang kuil Cuim'an sudah kedengaran ada orang mengetuk pintu. Waktu itu Ji Giok sedang berlatih silat di depan beranda rumah, cepat-cepat dia memburu keluar dan membukakan pintu. Tapi setelah mengetahui kalau orang yang muncul adalah Chong Kuan Chiu Kei Seng, hatinya menjadi amat terkejut cepat-cepat dia memberi hormat sambil ucapnya, selamat pagi Chiu Chong Kuan. Chiu Kei Seng segera memperlihatkan sekulum senyuman di ujung bibirnya, sambil manggut-manggut katanya, selamat pagi nona Ji Giok. Dengan langkah lebar dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Ji Giok segera bertanya lagi, ada urusan apa Chiu Chong Kuan? Oh oh, tidak apa-apa Chiu Kei Seng tetap mengulumkan senyumannya, aku hanya ingin menanyakan satu hal kepadamu. Dengan perasaan terkejut bercampur curiga Ji Giok memandang sekejap ke arahnya kemudian bertanya, persoalan apakah yang ingin Chiu Chong Kuan tanyakan kepada Buddha? Setelah mendengus pelan, Chiu Kei Seng bertanya, bukankah semalam kau pergi mencari Ji Giok? Ternyata kedatangannya disebabkan urusan Ji Giok. Ji Giok segera manggut-manggut membenarkan. Ah ah ah, ada urusan apa Chiu Chong Kuan menanyakanku persoalan ini ia balik bertanya. Apakah Ji Giok telah datang kemari bersama-sama dirimu? Tidak, tidak sama sekali. Setiap malam Buddha memang pergi menengok Enci Ji Giok bila ada waktu senggang. Tapi dengan cepat balik kembali kemari, kenapa dengan Enci Ji Giok? Dia telah lenyap. Lenyap Ji Giok berlagak kaget, kemanakah dia telah pergi? Karena itulah aku sengaja datang kemari untuk bertanya kepadamu. Ucap Chiu Kei Seng sembelari bertopang dagu. Semalam apa saja yang telah kalian bicarakan? Tidak, kami tidak berbicara apa-apa, sahut Ji Giok sambil mundur selangkah tanpa terasa, dia sendiri pun tak mengatakan apa-apa. Jujurkah perkataanmu itu jengek Chiu Kei Seng sambil tertawa seram? Jadi Chiu Chong Kuan tidak percaya Ji Giok balas menatapnya lekat-lekat. Aku tahu, selama ini Ji Giok selalu berhubungan sangat baik denganmu, ketika dia akan melarikan diri semalam. Kebetulan kau pun telah berkunjung ke kamarnya, oleh sebab itu kau tak akan lolos dari persoalan ini. Karena Kuan Jukan kepadamu agar beritahukan saja kepadaku secara terus terang sebenarnya ia sudah kabur kemana. Aku benar-benar tidak tahu sahut Ji Giok kaget bercampur ketakutan. Pada saat itulah mendadak terdengar Ho Popo menegur dari dalam gedung, Ji Giok kaget sedang berbicara dengan siapa. Ho Popo, Chiu Chong Kuan telah datang. Mau apa dia datang kemari tegur Ho Popo ketus? Sambil berkata dia segera melangkah keluar dari balik ruangan gedung. Bagaikan bertemu dengan bintang penolong saja, cepat-cepat Ji Giok berseru. Ho Popo, Chiu Chong Kuan mengatakan Enci Cigi Giok yang bertugas di gedung sebelah timur telah lenyap dia sengaja datang mencari Enci Cigi Giok. Buru-buru Chiu Chong Kuan melangkah maju ke depan, lalu ujarnya sambil menjura, selamat bersuah Ho Popo. Dengan wajah dingin dan kaku Ho Popo segera mendengus dingin. HMM, apa urusannya antara hilangnya seorang dayang dari gedung timur dengan urusan kami? Mau apa kau datang ke kuil Chiu Iman ini? Cepat-cepat Ji Giok Kuan tertawa paksa. Harap Ho Popo jangan salah paham, berhubung selama ada orang melihat Nonaji Giok telah pergi ke gedung timur mencari Cigi Giok. Sedang pagi ini Cigi Giok telah lenyap tak berbekas, maka aku datang mencari Nonaji Giok menanyakan persoalan ini. Kalau begitu Chiu Chong Kuan mencurigai Cigi Giok telah mengajak Cigi Giok datang kemari? Bagus sekali, mengapa kau tidak mengajak beberapa orang untuk menggeledah setiap sudit gedung Cui Iman ini? Cepat-cepat Ji Kuan menjura sambil tertawa paksa. Ah-ah-ah, aku yang rendah tidak berani, aku rendah tidak berani. Asal Ciu Chong Kuan tahu diri saja itu lebih bagus dengus Ho Popo, hilangnya seorang dayang toh cuma urusan sepele. Kenapa kau justru mengganggu ketenangan kuil Cui Iman? Apakah Po O Chu yang menyuruh kau berbuat begini? Oh-oh, bukan, bukan. Setelah mengucapkan dua patah kata bukan, kembali ia berkata lagi sambil tertawa paksa. Aku hanya ingin mencari Nona Jigi Giok untuk menanyakan duduknya persoalan. Ha-oh, Popo segera menarik mukanya sambil berseru. Sekarang Nona belum bangun tidur Ciu Chong Kuan, lebih baik kau pergi saja dari sini kalau sampai Nona terbangun dari tidurnya. Aku si nenek tak berani bertanggung jawab. Baik, baik, Ciu Kei Seng segera menjurah berulang kali, aku tak akan datang mengganggu lagi. Dengan suara keras kembali Ho Popo membentak. Ingat baik-baik Ciu Chong Kuan, lain kali jangan datang lagi ke kuil Cui Iman ini, mengerti? Baik, baik, Ciu Kei Seng mengiakan berulang kali, cepat-cepat ia membalikan badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dengan suara keras Ho Popo berteriak lagi. Ingat baik-baik Jigi Giok lain kali kecuali Pocu sendiri yang datang berkunjung, siapa saja dilarang masuk kemari. Baik, jawab Jigi Giok, lah segera menutup rapat pintu gerbang. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Tengah hari itu, di ruang tamu kuil Cui Iman diselenggarakan sebuah perjamuan yang amat meriah hidangan yang tersedia pun beraneka ragam dan terdiri dari masakan-masakan yang mewah dan lezat. Ayam panggang dan angsyobak adalah hidangan yang dimasak sendiri oleh Ho Popo. Nenek tersebut benar-benar amat sibuk hari ini, selain harus membantu Ciu Buat dan Ciu Kui untuk menjahit pakaian lelaki, dia pun mesti meluangkan waktu untuk memasak sendiri di dapur. Tamunya terdiri dari tiga orang, mereka adalah Huan Cu Im, Xiang Ci Un dan Xiang Xiao Un, sedangkan cuan rumahnya tentu saja He E Giok Yang. Setelah dilakukan pengurutan menurut tingkat usia dan mengangkat saudara, hubungan mereka bertiga pagi ini kelihatan lebih akrab dan hangat. Di meja perjamuan disediakan pula arak yaitu arak bunga anggrek yang tersohor karena keharumannya. Sebagai mana diketahui, dalam kuil Ciu Iman ditanam beratus-ratus pot bunga anggrek, sebab Ciu, ibu kandung Giok Yang, dulu paling senang menanam bunga anggrek. Setiap hari menjadi tugas Ho Popo untuk menyirami serta memberi rabu. Tiap tahun bila benteng keluarga He E membuat arak tentu ada sepuluh guci yang dikirim ke kuil Ciu Iman untuk menghormati Ciu Hujan Amarhum, maka Ho Popo pun memetik bunga anggrek dan melekatkannya di atas guci arak dengan lumpur. Lama kelamaan, bau harumnya bunga anggrek pun meresap ke dalam arak sehingga bila diminum akan membawa harumnya bunga anggrek. Itulah sebab arak tersebut dinamakan arak bunga anggrek dan merupakan buatan kuil Ciu Iman sendiri. Waktu itu Ciu Guat dan Ciu Kui sedang sibuk menjahit pakaian, dengan begitu hanya Gi Giok seorang yang melayani perjamuan tersebut. Cuan rumah dan tamu berempas sama-sama tidak mengikat diri dalam tata kera, karena itu perjamuan berlangsung hangat, meriah dan penuh gurauan. Di saat perjamuan masih berlangsung dengan ramai inilah, mendada ada orang mengetuk pintu kuil. Dengan kening berkerut He Giok yang segera mengomel, siapa lagi yang mengetuk pintu? Gi Giok coba kau keluar. Dan tengoklah, kalau Ciu Kui Seng yang datang, katakan saja kalau kami sedang bersantap suruh dia pergi selekasnya. Gi Giok mengiakan dan buru-buru keluar untuk membukakan pintu gerbang. Tapi setelah menggunetaui siapa yang datang, ia menjadi tertegun dan buru-buru menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Budak menjumpai pocu. Ternyata yang datang adalah He Im Hong. Sambil tertawa ia segera berkata kepada Dayang itu, Bangunlah Gi Giok mana Nona? Nona sedang bersantap, bagus sekali. He Im Hong segera melangkah masuk ke dalam ruangan. Gi Giok sangat gelisah, namun dia pun tak berani menghalangi jalan perginya, terpaksa setelah menutup pintu rapat-rapat dia berjalan mengikuti di belakangnya. Baru saja He Im Hong melangkah masuk ke dalam ruangan, ia sudah mendengar He Im Hong berseru. Gi Giok apakah kau telah mengusir pergi Ciu Kui Seng dari sana? He Im Hong mendengar perkataan itu segera tertawa terbahak-bahak, Haa, 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 anak Chai, ayah datang. Menyusul perkataan itu segera melangkah masuk ke dalam ruangan, kemudian katanya sambil tersenyum. Oh oh oh, rupanya kau sedang ada tamu anak Chai? He E Giok yang sendiri pun merasa agak tertegun setelah mengetahui kalau yang datang adalah ayahnya, cepat-cepat dia bangkit berdiri seraya berseru, ayah. Huan Chu Im dan Siang Chi Un dua bersaudara segera ikut bangkit berdiri pula. Sambil tersenyum kembali He E Im Hong berkata, Silahkan duduk semua, kalian tak perlu sungkan-sungkan. Terpaksa He E Giok yang harus memperkenaikan Siang Chi Un dua bersaudara kepada ayahnya. Ayah, kedua orang ini adalah adik seperguruanku, Chi Un dan Siow Un kemudian sambil berpaling ke arah Siang Chi Un berdua, katanya pula, dan dia adalah ayahku. Cepat-cepat Siang Chi Un berdua bangkit berdiri dan memberi hormat sambil serunya empek. Setelah Siang Chi Un melepaskan topengnya, tentu saja He E Im Hong tidak mengenalinya lagi sebagai Chi Giok mendengar ucapan tersebut segera katanya sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 bagus, bagus sekali ternyata Nona berdua adalah murid kesayangan sini, baik-baikah guru kalian? Terpaksa Siang Chi Un harus memberi hormat seraya menjawab sekenanya, suhu berada dalam keadaan baik-baik. He E Giok yang segera bertanya, apakah suhu telah bersantap? Ehem, silahkan duduk semua, ayah telah bersantap sambil He E Im Hong sambil tersenyum, karena aku masih menguatirkan keadaan keponakan Huan yang tertotok. Jalan darahnya, maka khusus aku datang kemari untuk menengoknya. He E Giok yang berkata, semalam aku telah membebaskan adik Chu Im dari pengaruh totokan pada tiga buah jalan darahnya, sayang tenaga dalamku sangat rendah hingga tak bisa membebaskan secara keseluruhan sekaligus, karenanya malam nanti Xiaoli akan bekerja keras lagi. He E Im Hong segera manggut-manggut. Benar, semalam ayah lupa memberitahukan kepadamu, berhubung jalan darah keponakan Huan sudah tertotok kelewat lama, maka untuk membebaskannya dari pengaruh totokan dibutuhkan tenaga dalam yang sangat besar, oleh. Sebab itu dibagi jadi empat hari kerja saja, malam nanti kau cukup membebaskan dua buah jalan darahnya, lalu besok membebaskan nadi jin meh dan tok mohnya dan sampai malam lusa, jalan nadi imhwi mehnya baru. Dibebaskan, dengan demikian pengorbanan tenaga dalammu tak akan terlalu besar. He E Giok yang mengangguk berulang kali. Benar juga perkataan ayah, Xiaoli pun berpendapat demikian. Bagus sekali kalau begitu ucap He E Im Hong kemudian sambil manggut-manggut, baiklah, kehadiranku di sini mungkin akan mengganggu gurawan kalian anak muda, silahkan bersantap biar ayah mohon diri lebih dulu, malam nanti aku akan datang membantumu, agar selama kau melakukan pekerjaan berat sekali untuk mengobati luka keponakan Huan, aku pun dapat melindungi keselamatanmu. A-A-A, ayah kau orang tua tak perlu datang lagi cepat-cepat He E Giok yang berseru, dengan bantuan kedua orang adik seperguruanku ini, rasanya kekuatan kami sudah cukup, bila kau orang tua ikut datang malah. Dia sengaja tidak melanjutkan kata duanya. Baik, baik ucapkan He E Im Hong kemudian sambil tertawa, begitu pun ada baiknya juga, kalian kakak beradik satu perguruan tentu susah untuk saling bertemu muka, biar ayah tidak mengganggu kalian lagi. Habis berkata dia lantas membalikan badan dan meninggalkan tempat itu. Menanti ayahnya pergi, tak tahan lagi He E Giok yang menjulurkan lidahnya sambil berbisik. Oh oh sungguh berbahaya, jika ayah benar-benar datang malam nanti, rencana kita pasti akan berantakan. Seusai bersantap malam, He E Giok yang dan Siang Chi Un kakak beradik pergi berganti pakaian pria dengan dibantu oleh Chi U Guat serta Chi U Kui, semuanya membawa senjata tajam, kemudian bersama Ho An Chu Im sehingga jumlahnya berenam, diam-diam meninggalkan kuil Chu Im An menuju ke Bukit Lucusan. Benteng keluarga He E terletak antara Su Yang dengan wilayah Ho Im, sedangkan Telaga Ang Chioh terletak di utara sementara pesanggerahan keluarga He E di Bukit Lucusan terletak di selatan telaga tersebut. Antara wilayah utara dan selatan, di tengahnya terbentang Telaga Ang Chioh yang luas. Di hari-hari biasa, hubungan antara benteng keluarga He E dengan Bukit Lucusan selalu diselenggarakan menggunakan jalan air, dengan perabu cepat yang dibuat khusus oleh benteng keluarga He E maka perjalanan sejauh 80 li bisa ditempuh dalam waktu singkat. Oleh karena itulah daerah di seputar Telaga Ang Chioh, boleh dibilang sudah berada di bawah kekuasaan keluarga He E. He E Giok yang serta Si Yang Chion bertiga khusus datang ke Bukit Lucusan untuk menyelidiki sebab kematian ibu mereka oleh ilmu Im Hek Chiam, karena itulah mereka sengaja menghindari pengawasan mati mata pihak benteng keluarga He E. Untuk itu mereka harus berganti dengan menempuh perjalanan darat, mereka harus berputar dari timur Telaga Ang Chioh menuju ke selatan dengan menelusuri sungai, padang ilalang dan jembatan besar. Dengan berjalan memutar ini, berarti mereka harus menempuh perjalanan tambahan sejauh 145 li lebih. Dalam rombongan tersebut, kecuali Huan Chion maka ilmu silat He E Giok yang serta Si Yang Chion yang terhitung agak tinggi, tenaga dalam Si Yang Chion agak selisih sedikit dari mereka sedang Chiu Guat dan Chiu Kui berilmu paling rendah. Tak heran kalau sepanjang menempuh perjalanan, bukan saja mereka selalu tertinggal jauh, lagi pula seringkali harus berhenti untuk melepaskan lelah. Begitulah, dengan perjalanan semacam itu mereka baru tiba di kota Kangisya pada sore hari kedua. Di kota tersebut terdapat sebuah jalan raya, di sisi jalan raya terdapat sebuah rumah penginapan, tapi karena sedikit tamu yang menginap di sana, maka suasana di situ terasa agak remang-remang. Rumah penginapan ini bernama Ye Ugi Cheng yang terdiri dari tiga deret toko, di depan merupakan rumah makan dan di belakanglah terletak rumah penginapan tersebut. Baru tiba di jalan raya, mereka bernam sudah membaca tulisan Ye Ugi Cheng tersebut dengan jelas. Xiang Xiao Un segera berseru. Samko, di sini terdapat rumah penginapan mari kita segera menyusul ke situ Xiang Chi Un segera berpesan. Eee, kau tak boleh berbicara, biar dia saja yang berbicara dengan orang lain mengerti? Eee, kenapa kau tidak memanggilnya? Dia, dia melulu, siapakah dia itu? Merah dadu selembar wajah Xiang Chi Un karena jengah, segera bentaknya, huus, jangan sembelarangan bicara. Dengan dipimpin oleh Wan Chu Im, berangkatlah mereka menuju ke depan rumah penginapan tersebut. Seorang pelayan segera munculkan diri menyambut kedatangan mereka tanyanya, apakah kekoan akan menginap di sini? Huan Chu Im segera manggut-manggut. Benar, kami telah menempuh perjalanan semalam suntuk minta tiga buah kamar. Pelayan itu memandang sekejap ke belakang, lalu bertanya, berapa orang si kekoan? Sementara itu Eee, Giok Yang dan Xiang Chi Un sekalian telah bermunculan pula di situ. Kami semuanya berenam, siapkanlah yang terbaik untuk kami semua. Ketika pelayan itu menyaksikan dari keenam orang itu ada lima orang di antaranya yang membawa bungkusan kain berbentuk panjang, pengkat bambu Xiang Chi Un berbentuk panjang, walaupun nampaknya terbuat dari bambu sebetulnya dibuat dari baja yang bisa ditekuk menjadi tiga bagian, kalau tidak dipakai maka panjangnya cuma dua depas sehingga mudah dibawa dan tidak nampak orang lain, maka sikapnya menjadi lebih menghormat lagi. Oh oh, ada sahutnya berulang kali, silahkan kekoan sekalian mengikuti hamba. Dia segera berjalan lebih dulu di depan dengan mengajak tamunya naik ke atas loteng. Benar juga suasana di atas loteng jauh lebih nyamen dan terdiri dari tujuh-delapan. Buah kamar, lantai ruangan bersih tanpa debu, sehingga dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa tamu yang menginap di situ kebanyakan adalah orang yang berpendidikan. Menanti pelayan membukakan pintu kamar, terlihatlah perabot di situ meski sederhana namun semuanya serba bersih. Sehingga tak salah kalau dibandingkan dengan kamar kelas satu di kota besar. Dengan cepat pelayan itu berkata lagi, silahkan kekoan sekalian beristirahat dulu, hamba akan menyiapkan air untuk mencuci muka. Selesai berkata dia segera membalikan badan dan segera mengundurkan diri dari situ. Dengan suara rendah siang siowun segera berbisik. Eii, kita berenam, bagaimana caranya membagi diri nanti? Siang siowun berkata, aku dan to aku satu kamar, KHU Heng, nama samaran Ciu Guat, dan KHU Hoat, nama samaran Ciu Kui, sekamar, tentu saja kau tidur sekamar dengan samku. Merah dadu selembar wajah siang siowun setelah mendengar perkataan itu, segera serunya. Mengapa bukan kau yang tidur sekamar dengan samku? Cepat-cepat hei giyok yang menarik tangan siang siowun sambil bisiknya. Kau tidur sekamar dengan samtehannya sebagai alasan untuk membohongi orang lain jika si pelayan sudah pergi nanti, kau boleh pindah ke sini, kita tidur sekamar tiga orang. Dengan suara mendongkol siang siowun segera mengomel. Baiklah, suruh tidur sekamar dengan samku pun tak apalah, masa samku bakal makan aku. Sementara ia masih mengomel, muncul dua orang pelayan yang membawakan air cuci muka bagi mereka. Menyusul kemudian sepoci air teh dengan tiga cawan pun dihantar ke dalam kamar. Terdengar pelayan itu berkata lagi sambil tertawa. Kek koan, air teh ini diseduh dengan daun teh hasil bukit Yeugisan kami, baunya harum dan rasanya sedap silahkan kekoan mencicipinya, tanggung kalian pasti akan suka. Sembari berkata sepasang matanya segera menengok ke arah Huan Cuim, seakan-akan sedang menantikan sesuatu. Tentu saja dia sedang menunggu jawaban dari Huan Cuim sebagai berikut, Aku memang suka dengan air teh hasil bukit Yeugisan ini. Sebab bila itulah jawabannya, maka jawaban tersebut memang betul dan sedang ditunggu. Sayang Huan Cuim tidak memahami arti perkataannya itu, dia segera manggut-manggut dan berkata sambil tertawa. Terima kasih telah menonton!